Orang-orang yang menerima perkataannya Hoimen un apodexamenoi tonlogon autu Ada kata apodexamenoi disitu Secara harfiah artinya menerima dengan gembira Penting bagi kita untuk melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula Kemudian kita relevansikan dengan kehidupan jemaat di zaman sekarang Ada perubahan besar yang terjadi di tengah dunia ini Dalam pelayanan kita pun kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi Nah di tengah-tengah masa new normal ini Apa yang kita mau hadirkan di tengah-tengah pelayanan kita Salah satu nilai penting di tengah-tengah gereja kita adalah kekeluargaan Bahwa kita meskipun gereja kita kecil Tetapi ketika kita datang beribadah Kita kenal siapa yang duduk di sebelah kanan kita Kita kenal siapa yang duduk di sebelah kiri Kita kenal siapa orang yang di depan kita Dan kita kenal siapa yang duduk di belakang kita Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan Dari kisah para rasul pasal yang kedua Ayat 41 sampai dengan ayat yang ke 47 Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Serta bergilir dan makan bersama-sama Dengan gembira dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin membagi nats kita pada hari ini ke dalam tujuh bagian Yang akan saya paparkan selama tujuh hari ke depan Atau satu minggu ini Dan khusus untuk hari ini kita akan fokus pada ayat 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Orang-orang yang menerima perkataannya Yaitu perkataan Petrus Karena nats ini adalah kelanjutan dari peristiwa Ketika Petrus menyampaikan khutbanya di Serambi Salomo Ini adalah kelanjutan dari peristiwa Pentecostal Dan karena kita pada tanggal 10 yang lalu merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 Maka penting bagi kita untuk melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula Bagaimana mereka merespon firman Tuhan pada waktu itu Dengan cara hidup jemaat mula-mula Yang kemudian kita coba relevansikan dengan kehidupan jemaat di zaman sekarang Apalagi kita memiliki tantangan yang besar ke depan Dimana kita memasuki masa new normal Atau kenormalan baru akibat pandemi virus corona Ada perubahan besar yang terjadi di tengah dunia ini Yang membuat kita dalam pelayanan kita pun Kita harus menyesuaikan diri Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Nah karena itu firman Tuhan kita yang akan kita bahas Sepanjang satu minggu ke depan Diharapkan bisa mendorong kita Memotivasi kita untuk meningkatkan pelayanan kita Meningkatkan kehidupan kita Sebagai satu jemaat Sebagai satu keluarga di dalam Kristus Nah bagian pertama Orang-orang yang menerima perkataannya Dalam bahasa Yunani dikatakan begini Hoimen un Apo deksamenoi Tonlogon autu Ada kata Apo deksamenoi disitu Kata apodeksamenoi disini Secara harfiah artinya Menerima dengan gembira Atau menerima dengan kerelaan Kalau kita baca di dalam kisah para rasul Pasal 15 ayat yang keempat Kata yang sama Diterjemahkan menyambut Nah kalau menyambut disitu kan berarti Ada sukacita Ada kerelaan Jadi bukan cuman sekedar terima saja Tapi terima itu mendatangkan sukacita Nah ini berkaitan dengan ayat 37 Kalau kita baca ayat yang ke 37 Ketika mereka mendengar hal itu Yaitu mendengar khutbah Yang disampaikan oleh rasul Petrus Di serambi Salomo Hati mereka sangat terharu Jadi menerima disitu Pertama kali didorong Atau dimotivasi oleh karena hati mereka Yang terharu dalam terjemahan Baru lembaga Alkitab disampaikan disini Nah di dalam ayat yang 41 tadi Dikatakan bahwa kata apodeksamenoi Disitu dikatakan menerima Lalu ada respon memberi diri Jadi menerima dan memberi diri Kata memberi diri ini sebenarnya Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada Tetapi kenapa lembaga Alkitab Kemudian menambahkan kata memberi diri Karena ini untuk menekankan kata apodeksamenoi tadi Kata menerima tadi Jadi menerima disitu bukan cuman sekedar menerima Tapi juga memberi diri Makanya tadi saya katakan Ini bisa disejajarkan dengan kata menyambut Jadi perkataan Petrus Disambut dengan senang hati Disambut dengan sukacita oleh orang-orang Nah lalu mereka memberi diri mereka Untuk dibaptis Kalau kita tarik kembali pada ayat yang ke 37 tadi Hati mereka sangat terharu Di dalam bahasa Yunani dikatakan begini Katenugesan tenkardian Kata katenugesan disitu Secara harfiah artinya tertusuk Tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Hati tertusuk itu kan maknanya akan berbeda Nah hati yang tertusuk itu Kalau disejajarkan dengan bahasa Indonesia Mungkin bisa diartikan seperti terpanah Atau tersentuh Hatinya tersentuh disini Nah penting disini bahwa dalam menjalankan misi gereja Sentuhan hati itu perlu dilakukan Di dalam setiap pelayanan kita Ketika kita melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaat Mendekati orang-orang yang ada di sekitar kita Melakukan pekabaran Injil Melakukan diakonia Koinonia Marturia Kesaksian Apapun itu Maka kita perlu untuk sampai Pada tahap menyentuh hati orang yang kita layani Nah inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus Ketika dia berhutbah Dengan berapi-api diseram di Salomo Kata-katanya itu menyentuh hati orang-orang Yahudi Nah Mengapa itu bisa terjadi Kita lihat disini Bahwa di dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus Dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 36 Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian Rasul Petrus Pertama Kristus Yesus Kristus Setiap pelayanan gereja Kita selalu harus fokus pada pribadi Kristus Karena itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya Memberitakan Kristus dimanapun kita berada Yang kedua Petrus berbicara tentang keselamatan Karena orang-orang Yahudi pada saat itu sedang mendambakan Jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi Pada saat itu mereka menjadi bangsa jajahan dari kerajaan Romawi Mereka butuh jalan keluar dari semua persoalan itu Dan Petrus memahami betul bahwa dalam situasi seperti itu Mereka punya kerinduan terhadap kehadiran Mesias Kehadiran Juru Selamat Maka Petrus memperkenalkan Juru Selamat yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Dan dia tidak hanya sekedar berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Tapi dia juga berbicara tentang keselamatan itu sendiri Nah di tengah-tengah masanya normal ini Di tengah-tengah kenormalan baru saat ini Apa yang kita mau hadirkan di tengah-tengah pelayanan kita Kita harus bisa menghadirkan Kristus di dalam situasi apapun Nah lalu yang kedua kita lihat metode Metode apa yang dipakai oleh Rasul Petrus ketika dia menyampaikan khotbahnya Kalau kita perhatikan khotbah yang ia disampaikan dari ayat 14 sampai dengan ayat 36 Semua bahasa yang digunakan oleh Rasul Petrus adalah bahasa yang dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi Sebagai pendengarnya pada waktu itu Dia mengutip dari perjanjian lama Dia menggunakan istilah-istilah yang dipahami betul oleh orang Yahudi Nah kalau kita menghadirkan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang Maka kita sulit untuk mengantar orang mengerti firman Tuhan Jadi firman Tuhan ini harus kita bawa Harus kita sajikan dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang Makanya kita disebut memberitakan Injil Injil itu dalam bahasa Yunani Yuanggelion Yuanggelion itu artinya kabar baik, kabar suka cita Maka yang kita hadirkan adalah kabar suka cita Kalau orang sedang berduka, kabar suka citanya apa? Penghiburan Kalau orang sedang di penjara, kabar suka citanya apa? Lawatan, kehadiran kita Kalau orang sedang butuh pekerjaan, kabar suka citanya apa? Kita tawarkan pekerjaan Banyak kabar-kabar suka cita yang bisa kita berikan kepada semua orang Yang membuat mereka mengerti bahwa Tuhan peduli dengan keadaan mereka Dan Yesus sendiri berkata ketika engkau melihat salah satu dari saudaramu telanjang Pada saat itulah engkau melihat aku telanjang Yesus ada di sekitar kita Dan ketika kita mengabaikan realitas-realitas seperti ini Itu sama saja dengan kita mengabaikan Kristus Nah inilah sebabnya kenapa khutbanya Rasul Petrus begitu mendalam, begitu menyentuh hati orang-orang Yahudi Karena dia berbicara dengan orang-orang sebangsa dengan dia Dimana dia menggunakan bahasa yang betul-betul mereka mengerti Teologinya, teologi orang Yahudi Sehingga khutbanya menyentuh hati mereka Nah bagaimana dengan kita di situasi yang kita hadapi saat ini Di tengah-tengah bangsa Indonesia Bahasa seperti apa yang kita mau sajikan di tengah-tengah bangsa kita Dan sampai bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang Tapi harus bahasa yang bisa diterima oleh semua orang Nah bahasa disini bukan cuma berarti kata-kata yang disampaikan Tapi juga bahasa berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan diri kita Karena bahasa yang saya maksudkan disini adalah Bagaimana kita mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Dan komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk verbal Komunikasi bisa juga dalam hal kita menampilkan diri kita Sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita Cara kita berpikir, cara kita merangkul, cara kita bersahabat Dan banyak sekali cara kita untuk menunjukkan bahasa yang mudah dimengerti Nah ini yang mau disampaikan disini Nah itulah sebabnya kalau bapak ibu saudara membaca Nilai-nilai GKRI diaspora kopilas Ada tiga nilai disitu Kekeluargaan, komitmen, dan kreatif Tiga K Kekeluargaan, komitmen, dan kreatif Kenapa kekeluargaan ditempatkan di posisi pertama Sejarahnya kalau kita balik dua tahun yang lalu Ketika kita membentuk atau menyusun majelis jemaat Maka diadakan semacam survei kecil-kecilan di tengah jemaat Jemaat kita evaluasi, kita coba tanyakan Kira-kira apa yang menjadi nilai penting Apa yang menjadi kekuatan dari gereja kita Dan ternyata sebagian besar jemaat menjawab bahwa Salah satu nilai penting di tengah-tengah gereja kita adalah Kekeluargaan, keakrapan Bahwa kita meskipun gereja kita kecil Tetapi ketika kita datang beribadah Kita kenal siapa yang duduk di sebelah kanan kita Kita kenal siapa yang duduk di sebelah kiri Kita kenal siapa orang yang di depan kita Dan kita kenal siapa yang duduk di belakang kita Nah dalam komunitas yang kecil ini Kita saling mengenal satu dengan yang lainnya Bahkan kita bisa mengenal masalah yang dihadapi oleh si A Masalah yang dihadapi oleh si B Sehingga kita bisa menawarkan bantuan Karena kita saling kenal Sehingga persekutuan yang terbentuk dalam gereja kita Bukan persekutuan orang-orang yang tidak saling kenal Yang bisa memuji Tuhan secara bersama-sama Tapi ketika di luar tidak saling kenal Kita saling tahu Usia pekerjaannya apa Si B pekerjaannya apa Si C pekerjaannya apa Bagaimana kehidupan rumah tangganya Bagaimana anak-anaknya Bagaimana suaminya Bagaimana istrinya Kita saling kenal Nah ini kekuatan kita Kekuatan pelayanan di GKRI Diaspora kopilas Dan ini karena ini menjadi kekuatan Maka ini menjadi nilai nomor satu Kekeluargaan Nah kenapa kekeluargaan itu penting Kembali kepada ayat yang tadi Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang menyentuh hati Maka nomor satu kita harus kenal siapa yang kita layani Kalau kita tidak kenal siapa yang kita layani Bagaimana kita mau sentuh hatinya Dan demikian juga kita diantara satu dengan yang lain Harus saling mengenal Sehingga kita bisa saling melayani Nanti akan saya bahas di Pembahasan-pembahasan berikutnya Di hari-hari berikutnya Nah inilah pentingnya kita memberitakan injil Di tengah situasi, di tengah kondisi, di tengah masyarakat Yang kita saling mengenal Nah kalau sudah saling mengenal Tinggal saling menopang Jadi gak cukup saja saling mengenal Saling kenal lalu kemudian saling cuek Yang gak ada gunanya juga Tapi justru karena kita saling kenal Maka saatnya kita melangkah pada tahap berikutnya Saling menopang Nah ini akan saya bahas di hari berikutnya Atau di pembahasan berikutnya Kita akan belajar dari cara hidup jemaat mula-mula Maka di hari ulang tahun GKRI Diaspora Kopilasi yang ke-20 ini Saat kita akan memasuki era kenormalan baru New normal Kita seharusnya lebih siap Karena kekuatan kita besar Kekuatan terbesar kita adalah kekeluargaan Kekerabatan kita Saling merangkul Saling menjaga Saling mengenal Akrab satu dengan yang lainnya Mari kita perkuat lagi itu Kiranya firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin